Saya sebelum memulai kegiatan hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk kritis, karena pasti seorang yang bebas di belajar tentang peningkatan untuk egosis. Apakah kalian berhubungan poli, orang tua kalian, penyakit yang ingin berita tersebut? Orang tua atau siapa? Ibu, sakit apa? CID, koronari antaritis. Penyakit arteri koronarial. Nanti patogus begini sama. Sebagai mahasiswa visi, tinggal bersama orang. Apa yang kamu lakukan, apa yang akan berita, apa yang akan berbuat kepada orang tua yang memilih diri? Saya ingin melihat disini. Kalau saya akan beri tahu. Kamu masakin makanan, makanan yang seperti apa yang kamu masakin? Kalau tantangan paling besar, saya bilang tidak kopi, tidak salah. Tidak? Tidak salah. Terus? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Mas Altar memasakkan produk makanan untuk orang tua biar setidaknya progresifitas CAD-nya tidak makin parah memberikan produk ada lagi tadi Mbak Kinan saya sambil mengingat nama ya karena gelap Mbak Kinan apa yang Mbak Kinan lakukan oh iya oke oke iya 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 Mbakmu di rumah, dia juga memberikan makanan yang akan dikali Al-Tam ke orang tuanya. Kalau Al-Tam selain memberikan makanan, nasihat hal-hal ini. Tidak terkenal, ternyata kenal. Yang Altar berikan produk makanan dengan syarat ini, syarat itu, tinggi ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, rendah ini, rendah itu. Untuk kondisi CAD, koronari aktivis, dan koronernya itu ada kesumpatan. Bagaimana biar pelanilmanya enggak semakin banyak, kalau bisa bilang, yang kamu lakukan, itu akan kita pelajari nanti di diet A2. Kalau sakit ini, maka dietnya ini begini, pengaturan makannya begini, sakit ini, itu semester depan. Itu hal yang saya lakukan juga sekarang. Kita ada penyakit, orang dengan sakit tertentu, kita tangan yuk. Dokter memberikan intervensi medis peralatan. Kesuaran keperalatan, visi memberikan kesuaran visi. Kita akan belajar isi masyarakat ini juga adalah kesuaran visi. Di dalam intervensi ketika kita menangani pasien, ketika kita menangani klien, ketika kita menangani komunitas tertentu, yang pertama kita bisa lakukan memang ngasih dia, memberi makan. Tapi ketika kita enggak lagi bersama dia, ketika pasien saya pulang, dia enggak selalu sama saya terus. Pagi hari sekarang, tahu, tinggal makan saja. Berdoa, makanan datang, tidak perlu. Nggak perlu apa-apa, sudah dicuciin. Nanti siang datang lagi di rumah. Tapi kan dia enggak selamanya di rumah saja. Dia harus pulang. Kalau harus pulang, apakah makanannya akan tetap sesuai seperti di rumah sakit? Tentu enggak. Orang tuanya enggak ngerti. Pasiennya enggak ngerti. Keluarga pasien juga enggak ngerti. Jadi intervensi ketua adalah tugas. Kita masih pendidikan. Karena dia enggak ngerti, jadi ngerti. Kurangi, garam, saja garam. Ternyata kita buka batu garam lho. Kita ngasih edukasi bahwa bahan-bahan tertentu tinggi latiom juga. Kita ngasih edukasi. Lho kok masih ngayal? Kalau ngayal, asumsinya sudah tahu. Tapi melakukan hantan tidak apa? Melakukan hantan tidak apa? Tidak mengikuti hantan, padahal sudah tahu. Kalau belum tahu, biar tahu hasilnya di bukas. Itu kalian belajar sekarang. Kalau sudah tahu, tapi enggak tahu, tapi enggak ngerti cara aplikasinya di bukas. Saya tahu kalau saya akan ngerti. Ini buat yang terkes. Pancar dan pindilan. Saya ngomong-nggah sih, karena pikir saya enggak ada orang yang dicubah, enggak ada akses tanda. Makanya untuk kita lakukan, kalau saya ingin. Jadi kalau pertama, itu enggak setia. Yang kedua, mau beri pengetahuan. Yang ketiga, setelah punya pengetahuan cukup, pernah dibuat edukasi, tapi mungkin enggak. Tapi enggak bisa mengikuti tangan. Tapi enggak ada barian, enggak ada pendukungan sosial. Yang satu cuma ngomong-ngomong. Iya. Tapi bapaknya secak. Rasanya secak. Saudara-saudaranya sehat semua. Apakah bisa disiplik ibunya? Mungkin. Sebenarnya hambatannya apa sih? Yuk kita selesaikan. Kalau edukasi, bisa kita selesaikan satu persatu. Yang harus kita edukasi, saya ke rumahnya altar, saya ke rumah jakinan, kita bisa satu persatu. Tapi kalau terkait sama orang yang banyak, bisa enggak kita ngasih edukasi sama orang yang banyak sekaligus? Bisa. Bisa. Ngasih edukasi ke kolompok langsung banyak. Bisa. Itulah yang akan kalian lakukan nanti. Sekelompok yang karakteristiknya sama. Anak SMA kan berarti anak SMA semua. Ibu hamil, diposiadu, balita misalnya, ya ibu hamil semua. Kadernya enggak usah ikut-ikutan. Ini kelas ibu hamil, kecuali kadernya hamil. Remaja ya anak remaja semua. Anak SD, anak SD semua. Lansia-lansia semua. Itu enggak masalah. Itu yang disebut intervensinya komunitas. Kalian nanti ke komunitas. Bukan ke masyarakat umum di pasar. Ada anak kecil, pria, wanita, orang dewasa. Lansia gabung. Kalian itu namanya kampanye. Beda. Kalian melakukan edukasi gisi. Sasarannya boleh one by one. Kayak saya di rumah sakit. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Saya sudah tahu penyakitnya apa. Langsung kita kasih edukasi. Keluarganya mau? Silahkan ikut. Saya mau menjelaskan sesuatu. Kita kasih edukasi ke keluarga dan keluarga. Tapi bisa juga ke komunitas. Seperti yang akan teman-teman lakukan. Kalau konsul itu nanti akan diajakkan di semester 7. Kalau edukasi sekarang, dietetiknya juga nanti di semester 7, semester depan. Kolaborasi atau koordinasi penangka bedis, serta hal ini, nomor empat juga akan diajarkan nanti sedikit di asuhan gisi. Tapi kalau nomor lima, itu digabungkan sama seperti di edukasi. Jadi melakukan kebanyakan orang dalam satu populasi tertentu. Saya mau tanya. Dengan karakteristik yang tadi saya sampaikan ke kalian. Itu foto saya mengajar anak 2017 dulu. Jebul masuk ke orang. Terus itu foto teman saya. S1, S2, bahkan termasuk di Eropa bareng. Dia mengajar di UNISA. Ini yang pakai jilbab merah. Jilbab. Ini OTW. Berangkat ke Belanda. Saya mendidik di S2, dia mendidik di UNISA. Apakah yang kami lakukan adalah edukasi gisi? Subjeknya mahasiswa. Bagaimana? Yang kami lakukan apakah sebagai bentuk pendidikan gisi? Saya di ruang prosendial yang sekarang jadi PSG. Ada pendapat? Apakah yang saya lakukan adalah pendidikan gisi? Bukan. Kenapa tak? Yang saya lakukan. Saya tidak menyelesaikan masalah disimu. Bukan mengatasi masalah. Pemenangguan itu yang kurang. Soal kegisian, kegisian, kelayanan fisik. Bukan mengatasi masalahmu yang mungkin diberikan apa, mungkin diberikan masalah. Kita juga memberikan edukasi fisik. Kita yang memberikan edukasi secara pening. Tapi bukan dengan edukasi fisik. Jadi kalian bisa memahami. Ini cuma pengertian. Nanti silahkan dibaca. Saya tidak akan banyak melakukan penjelasan. Tetapi konteksnya adalah kalau kita melakukan edukasi fisik, tujuannya mengubah pengetahuan. Dengan mengubah pengetahuan, harapannya bisa mengubah perilaku. Dengan mengubah perilaku, harapannya seseorang jadi lebih sehat. Jadi kita menyehatkan seseorang atau komunitas tertentu melalui edukasi. Karena ternyata ada anak-anak di sini yang belum bisa sarapan sampai tahun ketiga ini. Sarapannya pun mungkin masih Senin-Kemis. Cuma bisa sarapan Senin-Kemis saja. Selah Sarabung, Jumat, tidak sarapan. Ada? Sudah semester enam? Ada yang sarapannya bolong? Atau sudah rutin? Ada yang belum sarapan tadi pagi? Gila. Ternyata orang yang sarapan justru berat badannya terkontrol. Justru ketika tidak sarapan berat badannya naik. Dan nanti kita diskusikan kalau ikut isu. Nanti yang ikut isu akan dapat banyak materi-materi yang saya berikan kalau saya diajak jadi pembicaraan diri-materi. Jadi tidak ada di mata. Tentang pengaturan berat badannya. Oke? Maaf ya. Ternyata kalau sarapan... Padahal bilang tahu kamu pentingnya sarapan. Kecuali belum diajarkan. Saya sih belum tidak mengajari kuliah yang topiknya sarapan. Tapi kalau kamu tahu, kok nggak melakukan? Berarti dia nge-nger. Ini yang jadi PR kita. Bagaimana bisa orang bakal percaya kalau dia sendiri nggak melakukan. Ini yang jadi PR. Nanti saya khawatirnya. Ketika teman-teman mau tidak mau, suka nggak suka, akan ke lapangan besok semester tujuh. Atau besok ketika tugas ini akan ke lapangan. Yuk jaga berat badanmu. Kecuali kamu mau jadi contoh yang buruk sama contoh yang baik. Ini kalau kamu menjaga dengan baik seperti ini. Ini maaf. Eksempel yang error. Itu nggak apa-apa. Karena orang akan melihat kita dari penampilan itu. Berhasil. Ini bisa dibaca. Tujuannya tadi untuk mengubah perilaku. Kuliah saya akan banyak cerita. Ada banyak yang bisa kalian baca terkait bagaimana kita mengubah perilaku. Ini yang teman-teman perlu lakukan. Ketika mau ke mana. Sekarang secara individu mulai terbayang di kepala. Saya mau ke mana. Mau mengatasi waktu ke tempat ini. Tangannya lima. Selanjutnya ketika pukul ternyata berlain sekelompok sama si A atau B. Silahkan berhubung ketika berlain kelompok bertemu. Bukan ketika berlain kelompok bertemu. Mau ke mana. Jadi sekarang sambil kelas ini jalan sampai ke tempat. Kurang karena ini. Kalau ini ke puluh satu saja. Sekarang sudah berlain ketemu. Mungkin bisa memiliki sekelompok ke mana. Tentuin dulu. Saya mau ke SMA. Tidak masalah. Tapi kamu mau ke SMA, mau ngasih apa? Mau ngasih pengetahuan tentang apa? Teman-teman sebelumnya mungkin akan berpikir, Saya mau ngasih informasi tentang jajanan sehat. Tidak masalah jajanan sehat. Tidak masalah dari penglihat saya. Sampai sekarang masih ngomongin jajanan sehat. Apakah anak sekolah masih bodoh-bodoh? Enggak. Yang masuk jajanan sehat yang enggak sehat. Yang jualan jajanan yang enggak sehat sudah masuk buzzer. Suaranya diubah. Mungkin enggak akan banyak yang jualan. Tidak masalah lagi menurut saya ketika anak kuliah seperti kalian Masih ngomongin jajanan sehat dan enggak sehat. Ke anak SMA. Cari yang baik. Misalnya. Tapi saya ngasih contohnya jajanan sehat biar kalian enggak pilih itu. Cari contoh lain. Yang lebih relate kalau kamu bawa itu senang. Kalian kan mayoritas cewek nih. Cewek lebih suka ngomongin apa sih. Sebelak. Sebelak. Sebelak sampai sekarang belum pernah makan sebelak. Sebelak dibuatnya dari. Orang makan prumpo mentah karena enggak bisa beli daging. Orang hanya bisa makan pacang tak. Maka muncul istilah. Karena batang teh itu taninnya tinggi. Kalau dikonsumsi sepet. Tapi kalau teh yang bagus apakah batangnya? Namanya peko. Pucuk teh. Pucuk pertama. Apakah di jual di Indonesia? Di ekspor. Kita bagian yang batang dan daun gede-gede. Orang hanya minta ampun. Moji. Kalau di Tegal, Jawa bagian antara ada moji. Artinya minum pakai poji. Atau Jogja bagian selatan, medangan. Itu jadi sosioantropologi. Kalian kalau belajar. Itu adalah budaya orang ketika terjajah. Kalian masak makanan-makanan. Itu makanan jajah. Sekarang pakenya protein wani. Jangan makan haji. Paso, paso haji. Orang masih nebelas. Yang pertama misalnya jajanan. Ini saya cerita-cerita saya 2010 ketika saya PKL di Jepara. Jadi biar kalian nggak mengulangi itu. Topik jajanan. Pertama adalah identifikasi dulu. Jadi kalau kamu mau sekolah, silahkan. Tapi identifikasi di sekolah itu ada masalah apa? Bukan langsung gasing. Aku mau ngasih materi tentang jajanan. Tidak. Karena bisa jadi kemarin buku sudah ngomongin itu. Sekarang diomongin lagi. Kan berarti bukan jadi masalah di tempat itu mungkin. Jadi ketika kalian mau ke sesuatu lokasi, lihat responden di situ. Tidak itu ibu hamil, balitanya, atau remajanya, atau dewasanya, lansianya, ada masalah kesehatan. Apakah uang ngeyel-ngeyel? Sehingga perilakunya masih susah? Itu selesaikan. Itu jadi tidak akan bicara tentang jajanan lagi. Bisa jadi untuk anak SD, sorry, anak SM. Mungkin bicaranya hal yang lain. Kalau kalian ngikutin di Twitter, sorry, X. Jakarta sekarang menjadi provinsi dengan angka aktivitas seksual non menikah, atau sebelum menikah, seksual bebas, tertinggi di Indonesia. Misalnya. Itu kan sesuatu yang masalah. Kan seharusnya tidak seperti itu. Tapi faktanya itu yang terjadi. Bisa misalnya. Tapi bukan buat teman-teman di sini. Teman-teman ilmu perilaku. Mengatasi masalah ini. Jadi memberikan intervensi based on problem. Clear ya? Jadi bukan menentukan intervensinya dulu, tapi problemnya masih nyari. Salah. Jadi ada masalah apa? Selesaikan. Di sekolah ini harusnya jajanan jahat. Ternyata jajannya adalah aneka macam aci. Jireng. Saya baru tahu itu istilah cipu. Saya baru tahu tadi malam tuh. Karena untuk kelas ini saya harus belajar dulu kok. Tidak langsung nyemblok. Sipu. Berada. Baru dalam apa? Besok. Ada yang lebih banyak. Ada yang lebih banyak. Sipu. Ya. Sipu. itu kalau udang, biasanya udang. Terus kamu makan tulang. Cuman kamu disuruh buangin. Pedagangnya kan malas buang tulang, nanti pembelinya aja yang suruh buangin ke sampah. Tidakkah berpikir sampai sana? Kamu cuma disuruh buangin, bayar lagi. Aneka macam cician tadi, termasuk cipu. Cipu itu aci kerupuk. Adonan aci, terus kerupuk mentah, diremok-remok disebar-sebar ke terus digoreng. Tidak ada di sini. Taruhlah di SMA itu hanya makanan itu yang tersedia. Kamu bisa mengidentifikasi pilihan jajarannya, terbatas hanya itu kalian ngasih edukasi. misalnya. Itu boleh. Jadi tidak menentukan topik, saya mau ngasih ini. Tidak bisa. Yang harus kalian lakukan pada akhirnya adalah sering ke lokasi tersebut. Untuk melihat adanya masalah apa di tempat itu. Jadi tugas ini dimulai persore hari ini. Kalau pokoknya, silahkan diskusi mau ke mana, nanti. Terus silahkan kunjungan ke sana. Lihat di sana ada masalah apa. Kemudian kalian intervensi itu. Dengan edukasi. Jadi pertama, kalian lihat dulu masalahnya apa sih. Terus kemudian penyebab dari masalah itu apa. Apakah orang beli cician tadi itu karena memang aksesnya cuma itu. Atau karena memang saya cuma punya uang sapu 2.000. Sudah sekolah SMA, sapunya cuma 2.000. Pas 1.500 buat beli cician, 500 mungkin buat apa. Masalahnya apa? Kalau masalahnya adalah terkait sama pengetahuan, bisa kalian selesaikan. Tapi kalau masalahnya ekonomi, nggak usah kalian selesaikan. Kita juga punya masalah ekonomi. Kita menuntun orang kita. Kita sendiri kita. Orang miskin membantu orang miskin. Yang kita bisa lakukan adalah kalian selesaikan di bidang cisi dan kesehatan, mereka mungkin. Kalian ngasih edukasi kembali. Ini karena hak prioritas. Saya untuk mata mulai ini ngajar sendirian. Jadi nggak beli soal nilai. Lakukan dengan baik. Optimal, saya bisa ngasih kalian nilai yang optimal juga. Kondisi di sana seperti apa? Bagaimana pengetahuannya? Bagaimana sikap mereka? Mungkin kalian butuh kolaborasi sama Pak Ustadz. Kini hari. Anak-anak muda masih nongkrong dekat pesantren. Sewek cowok dini hari masih nongkrong di Circle K. Karena baru di tempat situ, mereka saling nonton video, rokok semua. Nggak lama kemudian Circle K-nya di sekel. Kita libatkan tokoh masyarakat. Kalian kalau bisa ngelibatin tokoh masyarakat seru itu. Saya langsung, wah setiap tahun harus ada prestasi. Tahun pertama dulu ketika saya kasih tugas ini ke mereka, pencapaiannya sekian. Tahun berikutnya ada pencapaian lebih bagus nggak? Ini tahun ketika. Sebelumnya bukan diindul sama saya. Jadi just the know aja. Belajar mata mulai saya tak share aja. Tapi kalian ke dunia nyata. Ajak tokoh masyarakat. Mau Pak Ustadz, pendeta, dukun. Jadi di salah satu tempat ini saya sambil cerita ya. Saya bisa baca sendiri. Saya pernah ke satu tempat, kok angka partisipasi posyandunya sedikit banget. Jemput bola. Wah nggak jemput bola, capek saya. Kesana, kesini, banditanya susah. Sampai di sana, maka tutup. Wah ada orang datang dari pusku semas. Nah kita tahu pakai seragam PNS gitu. Mereka langsung tutup. Cepat ditanya kenapa. Oh ternyata diharumkan aktivitas bersama pemerintah di wilayah. Puskosmas, posyandu, dan yang lain. Wah terus gimana? Angka kematian ibu dan palita di tempat ini gede banget nih. Gara-gara ANC-nya kurang. Jadi sebelum melahirkan, ibu hamil itu kan harus diperiksa secara rutin. Angka dibawa ke pusku semas atau posyandu. Itu ditimbang. Dan ketika lahiran dalam masa nifas 40 hari pertama, itu tidak mendapatkan pelayanan perinatal dengan baik. Sehingga banyak infeksi. Diketahui bahwa lahirannya milik di dukun. Jika di film-film beneran itu ternyata ada. Dukun bayinya sudah moncer. Sudah terkenal dari, saya dapat ilmu dari ibu saya. Ibunya sudah meninggal. Ibunya dapat dari neneknya. Neneknya entah dari neneknya lagi. Jadi itu garis keturunan dukun beranak. Ilmunya diturunkan. Anaknya makan ketika ibunya melayani persalinan. Sekarang dia yang melayani persalinan, anaknya yang perempuan disuruh ikutin. Jadi dia tahu. Tapi dampaknya jelek karena infeksi dan lain-lain. Sehingga bayinya mungkin lahir mati. Atau bayinya stunting. Atau ibunya meninggal karena nyobek lukanya. Mungkin cuma pakai pelat. Tahu pelat? Bambu. Itu lebih tajam dari silep. Atau besi cuma pakai dipanaskan di lilin doang. Itu yang jadi membuat. Kalau hamil, ke puskes masyarakat. Masa ada 41 perempuan. Saya sudah mewanti-wanti. 41 perempuan dan 5 laki-laki. Besok kalau nikah. Besok kalau nikah, pastikan aksesnya ke paskes. Jangan ke dukungan berangkat. Kan harus dikasih informasi. Tapi warganya tolak. Bisa dulu dilarang di tempat itu. Ini saya sampai bisa melahirkan atau akan melahirkan. Jadi susah mengubah pengetahuan. Maka kita lipatkan. Yang mandatnya cuma sama Pak Ustaz. Sama ketua agama di situ. Tapi ketua agamanya bilang, jangan ke paskes. Saat itu. Jangan ke paskes. Karena itu salam. Mendingan keserahkan ke seluruhnya adalah milik. Itu beneran. Karena ada keluarga yang anaknya tiga. Anak sakit satu kan sakit semua. Anak pertama meninggal. Ya sudah. Meninggal dan hidup itu garis ilahi. Sudah meninggal dengan Bapak. Anak keduanya juga sakit. Meninggal juga. Anak ketiganya sedang sakit. Jadi saat itu Mosk SARS ketiga kalinya berterut-terut. Hanya tidak mau dibawa ke puskesmas. Padahal puskesmas yang dekat. Yang dipaksa puskesmas. Puskesmas yang datang ke rumah. Untuk menangani. Itu ternyata saat itu masalah. Bapak ya. Bapak ya. Bapak ya. Tapi penyakit menular. Infeksi menular. Karena anak-anaknya di hari hebat. Sampai tiga hari panas. Terus meninggal. Itu menular sampai adik-adiknya. Dan ibunya oke-oke aja. Pongan saya itu tetipan kustial. Itu terjadi real di Pulau Jawa. Saya waktu itu sampai harus mengundang tenaga kesehatan. Sampai mengundang bahagukunnya yang ternyata belum bahag juga. Diajari. Kita hormati dengan kearifan lokal. Tapi kita ajari ini penanganan persalinan yang bersih. Yang baik. Yang bersih. Orang mau ke tempatmu monggo-monggo. Mungkin kamu bayarnya pakai ayam. Yang lain pakai kuil. Sudah tidak apa-apa. Tapi tolong notice sama kesehatan lingkungan, kesehatan higien sanitasi dan yang baik. Kita kasih tugasnya juga sangat biop. Teman-teman ketika nanti ke lapangan jajanan sehat. Ternyata di sana itu masih pakai pewarna yang dilarang sama pemerintah saat itu 2010. Saya mengundang kepala desa, polisi, terus kepala sekolah, terus ibu dari keluarga, anak-anak atau ibu dari keluarga. Ibu atau keluarga dari anak-anak tadi sama perwakilan pedagang yang biasa di sekolah itu. Di undang. Si 10.000-10.000. Tau kan mau. Mahasiswa urunan tuh. 10.000-10.000-10.000. Silahkan datang terus kami ngasih materi. Yang terjadi adalah, ini ngece aku, ingin lo ngece saya. Langsung ribut. Tapi kan saya sudah mengundang polisi. Saya baru mahasiswa semester awal semester 7. Itu semua pedagangnya marah dan membentak. Tapi ada kepala desa juga. Itu tujuan kami sebagai mahasiswa ngasih edukasi. Jualan, monggo jualan. Jualan cilok, silahkan jualan cilok. Tetapi cara jualannya seperti ini yang baik. Tapi karena ada orang tua, orang tua kan jadi wanti-wanti. Saya nggak mau ngasih duit anak saya Rp1.000-Rp2.000 tetapi belinya itu. Rp1.000-Rp2.000 mau nggak. Karena kalau kita bilang, sekolah silahkan bikin kantin sehat. Bisa kan? Belum tentu mau. Siapa yang mau jaga? Siapa yang mau menggaji ibunya itu buat jaga kantin? Belum tentu. Jadi saya saat itu menggunakan bagi persen atau organisasi sosial di masyarakat. Tapi ingat, tugas kalian di lapangan jangan buang duit. Angkatan pertama yang menerima tugas saya itu sampai mengeluarkan hampir dari Rp1.500.000. Tidak perlu semua hal itu. Sedangkan kelompok yang lain cukup Rp100.000. Itu pun buat ongkos perjalanan kesan. Rp1.500.000 ternyata dia bikin bento buat kadernya. Sama buat anak-anak yang dijanjikan hadir. Ternyata hujan. Anaknya nggak ada yang hadir. Itu cuma kadernya doang. Kan makanannya sudah terlanjur terbeli. Saya nggak menyuruh kalian membeli makanan. Tidak. Nggak ada giveaway sesuatu yang membuat mahal. Karena masyarakat kan ada masalah. Kalian membantu masalah. Terselesaikan. Itu selesai. Kalaupun ada manis-manis sedikit, silahkan sedikit saja. Tidak usah sampai mengeluarkan uang berjuta-juta hanya untuk tugas. Jadi saya sudah wanti-wanti. Dulu kelompok pertama, angkatan pertama, tapi bukan 2017. Saat itu sampai Rp1.500.000. Dia beli bento pesan yang satunya Rp25.000. Di sini ada sekitar lapan puluhan anak. Dengan orang tuanya, dengan kadernya sekian hujan. Dan itu kan makanan nggak bisa disimpan. Akhirnya dibagi-dibagi. Kadernya bawa dua, bawa tiga. Suami dirubah. Kan jadi rugi. Kegiatan nggak jalan, rugi. Harus diulang, tetapi pengeluarannya jadi dipatas. Karena makanannya sudah dilakukan pemain. Teman-teman, sesuaikanlah sama fasilitas, tenaga, dan keuangan yang kalian punya. Tidak harus mengeluarkan banyak-banyak. Kemudian tujuannya apa? Silahkan tentukan tujuannya. Dan ini SAP-nya. Poin-poin keyword untuk SAP besok yang kalian akan susun. Apa materi yang mau kalian berikan? Kemudian siapa sasarannya? Mau perusahaan makanan? Mau orang tua? Atau guru bahkan mungkin? Atau bupati? Kalian bisa saya mengundang bupati. Kalau bisa, baguslah. Saya usulin nggak usah bikin skripsi. Lalu lulus. Tapi mengundang bupati. Ngubah. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Skripsi saja. Kalau bisa, nggak usah skripsi. Sampai bikin bupatinya. Oke. Nggak usah ada Indomaret di kabupaten saya. Silahkan lulus. Oke. Liflet-nya. Sorry. Bali horokok. Nggak gede-gede. Kalau memang bisa. Siapa yang menjadi pendidik? Kalian. Edukatornya siapa? Kalian. Atau mungkin kalian mengedukasi kader. Bareng sama kader. Terus pakai lokasinya mana? Ini teman-teman saya punya pilihan. Boleh di rumah sakit, sekolah, atau mungkin ke media cetak, pameran. Itu medianya. Silahkan. Metodenya mau case per case atau mau mengundang masak. Tenang, ini bukan mendukung kakak. Sosialisasi makan siang gratis. Atau nanti di kelompok masyarakat. Dan dievaluasi. Artinya, teman-teman silahkan nanti bikin pre-post. Ketika datang, kondisinya seperti apa? Ketika setelah kalian selesai, kondisinya jadi seperti apa? Apakah ada perubahan atau tidak? Itu nanti yang dilampokkan di tugas ketiga. Yang disebut dengan evaluasi. Ada perubahan atau tidak? Misal, ternyata di awal suka cijijian. Firmasinya positif. Jilong itu kan sehat, ada kencur. Apakah bakso itu isinya kencur? Kencur kan cuma sangat cepat. Tidak signifikan. Kalau ya sudah. Bakso sama jamu kencur. Itu terus baru kembangkan kegiatannya lewat apapun itu silahkan. Kreativitas kalian masing-masing. Mau melakukannya berupa penyuluhan atau apa. Saya ngasih keyword. Contoh. Ini besok April 2024. Ada Mbak Sinta sama Bu Wiwi. Dari Rumah Sakit Pantirapik. Dia berdua akan melakukan edukasi secara online. Kalau saya enggak salah, online. Untuk penyakit gastritis. Ada yang punya gastritis di sini? Mak, gur. Karena jarang makan. Makannya cician itu. Makan juga di perut melar. Kerupuk mentah sampai mateng. Melar. Sehingga kenyang. Makan itu kenyang. Kenyang, seratnya tinggi. Kenyang tapi kok lemas. Ternyata pesennya itu terus. Ini nanti akan didiskusikan. Saya harap informasi ini. Dua slide ini. Menjadi tugas di mata kuliah lain. Di mata kuliah, mata fisiologi. Di mana teman-teman diminta untuk ikut webinar. Ini spill ya. Besok akan dijelaskan sama burut. Kalian diminta ikut webinar. Yang topiknya tentang penyakit degeneratif. Salah satunya stroke. Kalian ikuti itu. Terus nanti kalian rangkum isinya apa. Sebagai bentuk pertanggung jawaban saya dan burut. Setiap kali kami punya informasi tentang webinar. Dan itu penyakit degeneratif. Kami akan share ke kalian. Itu menjadi kesempatan kalian untuk menjadikan itu tugas. Menyelesaikan tugas. Jadi ikuti webinar sebagai tugas. Nanti akan dilaporkan ulang. Ini ada dua yang kami spill di kesempatan. Itu tadi edukasi kisi. Saya mau tanya spill tentang konseling. Mata kuliahnya besok ada sendiri. Tetapi saya mau tanya. Konseling sama konsultasi? Pernah dengar konsulasi gisi? Konsultasi gisi? Saya mau konsulasi dong. Saya mau konsulasi dong. Apakah itu sama? Aktifitasnya sama? Prosesnya sama? Konsulasi sama? Konsulasi sama? Ini diskusi ngomongin orang lain atau? Apakah sama? Apakah konsulasi sama konsultasi itu sama? Saya kasih spill. Apakah sama konsulasi sama konsultasi? Bedanya apa? Kalau menghubungannya sendiri itu kan? Konsulasi. 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 apa bedanya konsultasi sama konsulasi konsultasi sama konsulasi konsultasi sama konsulasi konsultasi pengen kamu ketemu saya mau konsulkan gitu mau pindah bimbingan terkait proposal terkait kegiatan tertentu itu konsultasi atau bisa juga disebut sebagai pas saya mau konsuling atau BK dulu mungkin kalian punya masalah keperibadian tertentu, terus ke guru BK, bimbingan konsuling, apakah boleh itu? Sebenarnya bimbingan konsultasi. Apakah sama atau beda? Ayo, siapa berani berpendapat? Konsuling sama konsultasi. Kita tidak salah kaprah nanti. Ada konsultasi KISI? Ada. Konsuling KISI? Ada. Tadi kan saya di awal tidak sempat ngomong konsuling KISI. Ada? Altaf? Beda. Beda. Konsultasi KISI? Beda. Konsultasi berarti kamu datang. Saya datang. Saya datang. Kok sih? Saya. Saya datang. Saya datang. Saya datang. Terima kasih atas upayamu. Saya menghargai itu, tapi itu salah. Ada? Terima kasih. Boleh coba lagi. Kamat-kamat. Ada yang tahu. Jadi kalau konsultasi, kan orangnya taruhlah dua persen. Seseorang konsultan sama orang yang konsuling. Melakukan konsul. Konsultan orang yang datang dengan masalah dia. Ada dua sisi. Lebih tinggian siapa? Ini bukan perhatikan masalah lebih tinggi secara fisik. Kedudukannya lebih tinggi siapa? Dia yang datang atau konsultannya? Konsultan kedudukannya lebih tinggi. Kamu sebagai orang yang datang, klien. Kamu datang ke saya karena ada kepakaran saya yang kamu butuhkan. Clear? Mungkin cuma sekali-dua kali saja datang. Sepuluh menit saja. Bayarnya mahal lagi. Konsul sih? Mau konsul. Pak mau konsul soal ini. Jadi kamu yang datang, tetapi kedudukannya lebih tinggi saya. Karena saya konsultan. Saya pakar di bidang X. Misal seperti itu. Itu konsultan. Sehingga kamu yang butuh saya. Tapi kalau konsuling. Konsuling itu kedudukannya lebih tinggi mana? Konsulor atau konsuli. Kedudukannya lebih tinggi mana? Kedudukannya sama. Saya, walaupun saya ahli di bidang X. Saya tidak boleh lebih tahu tentang kamu. Kamu, walaupun kamu datang ke saya. Saya butuh kamu. Kamu butuh saya. Saya sama. Konsuling itu sama. Maka ketika konsuling. Ketika edukasi. Yang banyak ngomong siapa? Kalau edukasi. Yang banyak ngomong siapa? Pendidiknya atau pesertanya? Yang banyak ngomong. Yang ngomong. Itu ketika edukasi. Tapi ketika konsuling. Yang banyak ngomong siapa? Yang datang. Saya sebagai konsulor ngapain? Mendengarkan. Itu perbedaannya. Ini mungkin kecil. Sengaja biar kalian tidak bisa nyontek. Kecuali yang di zoom. Jadi edukasi. Ini konsuling sama konsulasi. Dan ada sebuah lagi edukasi. Edukasi yang banyak ngomong adalah edukatornya. Sebagai komunikator. Dia banyak ngomong. Eh, tahu nggak sih? Kalau ini, 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 ini tuh. Begini, 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 begini. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Tapi kalau konsuling. Mas Altar ada apa? Kok datang ke saya? Ada masalah yang perlu mungkin kita bisa diskusikan? Iya, Pak. Saya punya masalah ini, ini, ini. Sebentar. Jangan. Lanjutkan. Saya tak ngopi. Bikin kopi. Silahkan lanjutkan. Iya, ini, ini, ini. Sudah? Sudah. Oke. Yang memberikan solusi siapa? Saya atau dia? Solusi. Yang memberikan solusi. Saya ngasih solusi nggak? Ini konsuling. Konsuling. Saya ngasih solusi nggak? Mas Altar, kamu tuh harusnya begini, 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 begini. Kan ngasih solusi itu tadi. Gimana? Yang ngasih solusi siapa? Ini yang perlu. Yang perlu kalian cermati. Di slide saya nggak ada. Jadi, kalau konsuling, saya itu menjadi orang yang enak banget. Tidak tangin, cuma duduk dan senyum mendengarkan, ada masalah apa, Mbak. Menjadi orang yang nyaman buat curhat. Terus, yang menyelesaikan masalah siapa? Dia sendiri. Oke. Ada, kalau saya, saya punya beberapa solusi nih. A, B, C, D. Saya mau menentukan. Dia sendiri. Kamu mau melakukan apa? A. Bisa. Mau melakukan B? Bisa. Melakukan C, D bisa. Mana yang mau cocok buat kamu? Silahkan, tentukan sendiri. Kalau nanti A, ya kamu lakukan aja. Nanti paling risikonya ini, ini. Nanti datang lagi ke saya kalau sudah melakukan. Ini enak banget, bayar. Jadi, konsuling, itu kita sebagai pendengar yang aktif. Bukan pasif. Pendengar yang aktif, kemudian solusi datang dari dia sendiri. Kita hanya membantu aksistensi. Dia mendampingi dia saja. Sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena dia sendiri yang tahu tentang kehidupan dia. Kita ngomong, eh, bu, kalau kondisi CAD, ya harus pulangin santan. Tapi di rumah orang suka makan santan. Yang tahu kan cuman kamu. Saya kan taunya cuma teori secara umum. Tetapi tentang praktikal di rumahmu, itu kamu yang lebih ahli. Nanti kalau ketemu pasien yang koleksi penyakit. DM, hipertensi, gijal, ada juga jantung. Dietnya panjang banget. D, DM, RG, RP, rendah protein, ya, karena gijal, sama RKLT, rendah kolesterol lemah terbatis. Panjang banget dietnya. Boleh makannya apa? Kan gitu, dong. Saya punya daftar bahan-bahan penukar. Ibu, ini aja daftar bahan-bahan penukar. Lembarnya saja panjang. Ini kertas apa? Kan kamu juga nggak ngerti. Ini apa tuh? Kayaknya panjang. Arbolidrat pilihannya banyak. Tapi kan ini ibu ada jantung. Kak Arbolidrat ini nggak boleh. Oh ya, itu juga nggak boleh karena ibu ada diabetes nih. Nggak boleh ketan nih. Misalnya gitu. Oh ibu juga nggak bisa nih. Ini karena ibu punya ginjal. Maaf bahwa ibu ada masalah asam murah. Jadi ini juga nggak boleh. Ini dikurangi, dikurangi, dikurangi. Itu yang kemarin saya dapet pasien koleksi penyakit. Saya kunjungan pertama langsung. Nolong katanya saya nggak boleh. Di rumah sakit tertentu dia nggak bisa ini, itu, ini. Jadi dia bingung mau makan apa. Kalau kan dia yang, kita nggak ngerti hidup di rumahnya itu dia makan apa. Ini kasihan pasti. Ini ada dari anggur, apel merah, apel malam, beling-beling, beli wajah, pedak, kudurian, jambu, aneka pasat jambu. Dari air sampai jambu monyet. Polangkali sampai madu. Banyak banget. Nanti kalau penyakit ini, itu, ini, itu. Karena kalian sudah belajar dietetik, ini coret. Di sini coretan semua. Komentarnya kemarin akhirnya. Mas, boleh nggak kasih lipat yang nggak ada coretannya? Tapi tinggal itu aja. Penyakitnya koleksi, boleh makannya. Sedikit yang bisa dimakan. Karena kan pilihannya sedikit juga. Kalau pilihannya diberapa banyak mungkin lebih banyak yang bisa dikonsumsi. Sebenarnya nggak ada nugget. Sebagai salah satu makanan sumber protein atau lemak. Jadi sampai kanaget. Padahal orang makan aget. Saya kan nggak boleh makan daging babi, hati, di sini ada hati ayam, hati sapi, otak, telur bebek, usul sapi. Saya kan nggak pernah makan itu. Kalau tidak, saya tak makannya somai saja. Sejauh, makanya ini curulungan. Kalau konsultasi mungkin datang sekali, Bapak. Tapi kalau konsuling datang, sampai cepat konsuling datangnya. Sampai selesai masalahnya. Berarti proses konsuling lebih dari satu kali. Datang bisa jadi cuma kena lantok. Kita semajang konsuling. Jadi di perusahaan pertama ini, Bapak akan belajar tentang target. Belajar target itu nanti sampai rumah, dilakukan satu bulan lagi ke teman lagi ya. Sudah apa selama satu bulan ini? Bagaimana cara mengubah teman-teman yang koleksi sama desainnya? Nanti akan belajar. Itu konsuling. Jadi bukan untuk banyak orang. Besok. Konsuling bisa lebih dari satu kali. Ini bedanya konsuling sama konsultasi. Mulai dari apa tujuannya? Siapa sasarannya? Bagaimana prosesnya? Dan kedudukan. Itu ya Mbak Dinan sama Mas. Nanti bisa diperlacat. Nah ini konsultasi. Sekarang Gisi bisa baik-baik. Ada banyak aplikasi. Saya ambil salah satu buatannya Mbak Esti. Saya pernah gabung di sini dulu. Gisi Nusantara. Dia punya konsultasi. Bukan konsuling. konsultasi untuk membantu. Saya mau konsul tentang KSI, tentang MPAC dan yang lainnya. Kemudian ada istilah namanya promosi Gisi. Ini beberapa waktu lalu ketika HGN, kita terjun ke lapangan. Kalian selama di sini sudah sampai ke lapangan? bareng kaki ini belum sih. Kenapa pandemi dulu ya? Kasian sekali. Jadi setiap tahun itu, kumpul di tanggal 25, Gisi dari 9 universitas, kumpul di titik 0, ngasih promosi Gisi. Ayo makan sayur, ayo makan cinok. Ini kakak-kakak kalian semester 2019? Sih ada yang ada belum lulus. Mana? Nanti kan kalian ketemu. Ini 2019. Oh iya. Semuanya 2019. Oke. Kemudian ini bisa kalian lakukan salah satu bentuknya nanti. Penyeluhan Gisi. Masih edukasi ke kelompok-kelompok tertentu. Pendekatan kelompok tertentu. Sehingga status Gisi-nya membaik dari perilaku yang membaik. Wah ini sih apa ini? Dulu enggak. Mungkin masih kecil, masih bulut, masih suka nyari silam. Saya dulu pernah ke sekolah ini. Sekolah yang insinya perempuan semua. Sekarang ada laki-lakinya, jadi sudah mulai tercemar. melakukan penyeluhan edukasi Gisi. Penyeluhannya tentang apa waktu itu? Saya sampai lupa. Gimana? Ya. Ingat ya. Main kahut. Jamannya pakai kahut. Sebelum pandemi ini seperti ya Pak. Sebelum pandemi. Setelah itu sudah enggak lagi kayaknya. Nah ini melakukan penyeluhan kepada perempuan. Komunitasnya satu varian kan? Sama-sama perempuan. Ini tiga kelas ya Pak? Satu kelas? Satu angkatan? Satu usia gitu? Maksudnya tidak. Kelas satu buat tiga bukan ya? Ini satu kelas kan berarti usianya relatif sama. Jenis kelaminnya sama. Mungkin juga anak serama. Kan berarti komunitasnya satu kelompok. Tidak ada variasi. Tidak banyak variasi. Yang bisa diberikan adalah apa sih tentang perempuan? Kalau di sini ada laki-laki, bisakah kita ngasih sesuatu yang relatif sama? Misalnya tentang adakah yang menstruasi masih dismenor? Hari ini pasien saya dismenor. Sampai masuk rumah sakit. Jadi kalau menstruasi luar, biasa sakit dan menderita. Ada? Ya sakit sewajarnya. Tapi adakah yang sampai guling-guling-guling sampai teriak-teriak ada? Masih sakit sekali. Lebih dari lima hari. Oke, dua saat ketika. Ada yang sampai lama dan menjadi periode yang saat menyedihkan. Misalnya ada. Karena PGOS, mungkin karena ada masalah MIO, KISAH, dan yang lain. Teman-teman kan sudah. Apa namanya? Sudah rutin menstruasi. Mungkin mengalami itu. Apakah itu bisa saya memberikan materi itu sedangkan di sini ada PIOS, ada JANGUAR, ada PIOS, ada RIOS, dan teman-teman, apakah betul topiknya itu misalnya karena dia sakit, yaudah, yuk kita belajar tentang PGOS. SISTIK, 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 apakah tepat? Masalahmu. Dia berpikir yang mana-mana. Dia mana enggak ngerti. Menyelesaikan masalah, tapi untuk kelompok anggota terciptan itu di kelompok itu. Tidak bisa menyelesaikan semua itu. Jadi teman-teman bisa berikan nanti topik dan penyelesaian yang sesuai. Atau bahkan mungkin advokasi yang kalian sasar adalah pejabat, pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Wah, saya mau ketemu Pak Prabowo, Pak Praski, saya mau melakukan edukasi bagaimana makan gratisnya. Itu harus ada ciklok. Kan sekarang lagi ada programnya tuh. Bagaimana 15.000 bisa fit? Kita aja 13.500. belum sama air putin. Ini pas 15.000. Bagaimana biar itu bisa catok di Papua, di Aceh, di Jakarta, dan di Jogja. Harganya sama, tapi kontennya sama. Itu maka yang kita lakukan adalah advokasi. Bagaimana kita mengubah kebijakan. Yang tadinya bagi-bagi makanan bisa enggak mentang yang mengejar Pak. Repel. 15.000 x 30 hari x anak saya baru satu tahun Pak, maka lima tahun ya Pak. x 5, 365 hari gitu. Nompok gede kami aja yang mengadakan. Misal gitu. Oke, ngapain susah-susah. Tanda tangan ini. Itu namanya advokasi. Kita mengaruhi kebijakan. Saya pernah melakukan advokasi, ini nanti tujuannya, silahkan baca sendiri. ini saya dengan tim dari CDC Pelantak. Teman-teman disini. Saya lupa namanya, maaf ya. Ini ada tiga dari Amerika. Saya lupa namanya. Dari CDC Pelantak. Tentu saya bukan yang ini. Beberapa tahun lalu sebelum saya di Stingas Pandela. Maaf ya, yang di Zoom nggak tahu nggak mau menuju kemana. Maksudnya kan pelayar. Saya mengadvokasi saat itu Bupat. Adakah dari Gunung Kitor? Oh kamu. Gunung Kitor mana, Mbak? Pelayan. Saya ke sana waktu Bupatinya Bupat. Sekarang sudah ganti, kan? Waktu itu masih Bupat. Saya juga ke Pelayan. Pelayan Bundaran Siono. Ke situ. Indomaret. Termina. BIS. Kadang BIS. BIS. Kau parah. Yang nanti ada rumah paranormal itu. Kayak rumah paranormal itu di kiri jalan. Artinya saya pernah menjajah wilayahmu. Saya tahu wilayahmu. Nah itu saya juga ke Bupat. Bagaimana caranya anak di Gunung Kitor itu tervaksinasi PCP? Karena ternyata 6.000 anak yang saya swab. Jadi waktu itu belum swab. Ada yang pernah di swab karena COVID? Pernah ya? Enak? Saya men-sweb 6.000 balita usia satu hari sampai lima tahun dengan alat swab yang sama dengan kamu. Untuk dimasukkan ke nasoparin oroparinnya sampai sini bukan untuk mencari lihat dia COVID atau enggak. Diugah-ugah diambil dius. Nah ini dilihat secara mikrobiologi ada virus apa namanya virus pneumokokusnya atau tidak. Yang membuat seseorang anak balita di Gunung Kitor pneumoniae. Radam paru tanah bakteri pneumoniae. saya ngecek dari satu hari harus dihitungi. Masukin adiknya bisa gila-gila-gila. Satu hari nangis aja belum bisa. Jadi masukin. Kadang sampai keluar-luar biasa di swab keluar jarak? Belum. Nah itu tapi sudah bisa bayangin swab seperti apa sensasinya sampai mata berair. Kalau kalian sudah dewasa di bawah apa namanya oro kalian di dung kalian itu tulangnya sudah menyatu. Tapi kalau balita jadi dia masih kalau ketika kena bulu halusnya alat swab itu dia masih bisa ringgituk pecah atau apa. Jadi darah juga sering keluar. Saya bisa meyakinkan ibunya untuk ini enggak apa-apa. Mas kok keluar darah? Enggak apa-apa. satu hari baru lahir kemarin minggu asnen ini cuma dapat kalau saya pakai andok merah atau warna andok yang sering saya pakai itulah giveaway untuk mereka. Saya hanya ngasih andok sama susu ultra andok susu sama orio enggak ada 10 ribu saat itu senangnya minta ampun orang gunung dapet itu senangnya minta ampun tapi tapi kami berhasil mengadvokasi bupati saat itu sehingga program HPV tapi bukan HPV yang untuk kanker cervix itu dimulai pertama kade 2016-2017 saat itu sehingga anak SD usia usia kelas 6 atau kelas 5 perempuan semuanya divaksin HPV gratis akhirnya jadi program percantan untuk DIY gratis provinsi pertama di Indonesia setahu saya HPV gratis untuk anak anak SD kalian kan sudah bukan SD maka kalian bayang kalau mau vaksin karena itu pembunuh pertama untuk kalian kanker cervix vaksin itu masih bisa dicegah gunung gitu harga vaksin mahal PCV itu saya memvaksin anak saya PCV itu sekali suntik 800 ribu padahal suntiknya booster 3 kali so kalian bayangin di gunung gitu dari 6 ribu yang saya swap saya cek dan saya tanya PCV atau belum saya buka semua buku KIA nya kecuali yang kebakar buku KIA itu untuk wadah lilin kecuali yang paling keras tanda ada buku KIA tapi mas ada tapi tinggal separuh separuh benar-benar separuh waktu itu saya foto tapi saya gak tahu separuhnya bentuk segitiga kok jadi kayak gini semua catatan cuma bisa dilihat ujungnya cuma segitiga karena semalam atau kapan itu mati laku gak ada padahnya gak ada pering saya langsung ambil buku lele lele habis habis sudah lah juga bukunya catatan-catatan gak ada itu cukup begitu waktu itu minta nanti kalau kalian nanti ke lapangan akan menemukan banyak hal yang lucu tapi mau gimana lagi awarenessnya kurang merasa apa sih bedanya sama buku cerah-cerah yang lain gak tahu untuk keluarga tersebut maaf ya itu gak di pelayan saya saya kok banyak tempat itu bukan di pelayan kasus dari 6.000 hanya tiga yang mendapat vaksin PCV dari 6.000 dan tiga orangnya ini ternyata setelah dikaji dapat PCV-nya tidak di DIJ tapi dia pindahan dari Takra dan Cerkarta artinya dapat informasi itu disini dia orang dari sana dapat disana kemudian suaminya pindah maka dia ikut pindah statusnya dapat PCV ya tapi tidak disini artinya 5.997 tidak ada yang dapat PCV jadi dapat PCV cuma tiga apa pentingnya PCV anak kecil sekali batuk gak selesai-selesai sembuh seminggu dua minggu besok batuk lagi batuk lagi panas dan yang lain itu bisa jadi karena penumpung kokus dan orang di gunung itu balita saat sana ketika saya swab kemudian di-check hampir 100% ada bakteri penumpung kokus di orofaring-nya mereka so tinggal nunggu kapan dia stamina-nya kurang atau imunnya rendah dia akan batuk batuk pilok dan mungkin ya gak sembuh sebelah itu misalnya untuk anak kan jadi masalah itu infeksi makanya banyak di sana yang kena infeksi terus kemudian pertumbuhannya kurang optimal pendidikannya jadi kurang optimal dimulai dari itu sekarang PCV masih berbayar nah ini kami dengan CDC Atlanta mengembangkan vaksin gratis PCV gratis jadi 800 ribu kali tiga bisa diberikan secara gratis di gunung gitul dan disumba ini proyeknya dua tempat ini mempengaruhi bupati sama bapak wakil bupati yang terakhir adalah mungkin tahu tentang informasi gisi mungkin tahu bagaimana cara masak berbasis air tapi caranya gak ngerti cuma sekedar tahu maka dilakukan pelatihan kalian bisa melakukan pelatihan kalau kalian jadi tidak hanya ngomong ayo bu bikin MPAC dari ikan lele bikin ikan lele bagus caranya bagaimana lele digoreng kasih bubur maka dilatih kita cuma ngasih tahu ayo makan besok panitia seminar di sini diangkatan ini panitia seminar bikin produk hewani MPAC berbasis lele berbasis ikan muncair berbasis water dan yang lain tapi gak diajari caranya mengolah itu beli ke SS pesen water goreng kasih bubur sambur udah adu-adu MPAC dengan water maka perlu dilakukan pelatihan termasuk saya bersyukur dilibatkan untuk melakukan pelatihan bagi dosen alumni gisi dan tenaga gisi di rumah sakit se-Indonesia secara rutin untuk mengajari bagaimana Gensi P yang baik ini yang akan teman-teman dapatkan juga materinya nanti di kuliah jadi kalian gak usah ikut pelatihan ini ikut kuliah saja di setiap separti rapi materi yang saya berikan di pelatihan ini saya ajarkan kalian 5 tahun itu pelatihan itu teman-teman sekalian yang saya bisa berikan ke kalian di pertemuan perdana ini ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa dipahami maaf ya 4 lebih 5 catanya 4 lebih 10 banyak cerita itu tugasnya tadi ada 3 kalian silahkan bikin kelompok tentukan mau kemana saja nanti silahkan di otak kalian diskusikan dengan teman-teman yang lain satu kelompok bisa 4 bisa 5 mau kemana terserah kalian setelah menentukan tempat silahkan kunjungi tempat itu silahkan kalian kaji barangkali ada masalah apa kesehatan di sana oke masalah kesehatan tidak hanya stunting sudah ditangani sama Pak Kravsky kalian makan masalah yang lain aja masalah yang lain aja ya masalah yang lain silahkan diatasi kemudian bikin media bikin media terus lakukan itu di sana laporkan selesai dapat halus oke terima kasih buat perhatiannya sampai ketemu lagi di hari-hari besok karena kita akan sering ketemu untuk mata kuliah-mata kuliah yang berbeda sehat-sehat terus buat semua kalian semua terima kasih selamat sore terima kasih Pak Dian selamat menikmati